Pertaruhan dan ujian pertama bagi Prabowo Keputusan Erik Thohir memanggil Ahok untuk dijadikan bos di salah satu perusahaan BUMN Rupanya berbuntut panjang Penolakan terjadi lintas kelompok dari umat 212 hingga Serikat Pekerja Pertamina Dan isu ini menjadi lebih menarik karena Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Ari Gumilar Ternyata adalah salah satu orang yang mengikuti aksi 212 Maka ketika umat 212 menyatakan akan membuat gerakan penolakan Dengan syarat Pertamina atau BUMN lain juga menolak Dan dimintai tolong untuk turun ke jalan Maka umat 212 akan turun ke jalan Ahok belum menjabat Pun masih belum jelas akan ditempatkan di perusahaan apa Tapi penolakan sudah terjadi seolah-olah akan ditempatkan di Pertamina Hikmahnya kita jadi tahu bahwa isu BUMN mendukung aksi 212 Baik soal masa hingga dukungan dana Kini menemukan konfirmasinya Memang belum jelas berapa nominalnya Atau siapa saja yang ikut dalam aksi tersebut Tapi penolakan ini jelas mengindikasikan Bahwa mereka punya masalah yang sangat fundamental dengan Ahok Pernyataan novel Bambu Min yang memberikan syarat asal dimintai tolong oleh perusahaan BUMN Menunjukkan betapa praktek tolong-menolong seolah biasa terjadi antara keduanya Atau minimal pernah terjadi Dalam bahasa yang lebih kasar Seolah-olah umat 212 mengirimkan pesan publik Ya, tergantung berapa dananya Dari pernyataan ini juga semakin mengkonfirmasi Bahwa umat 212 bukanlah gerakan suci ataupun aksi membela Islam Melainkan sekelompok pendemo yang mencari nafkah dari penggalangan masa Itu dapat terlihat dari reuni 212 yang dihadiri Prabowo beberapa waktu lalu Sampai saat ini saya meyakini Bahwa ancaman aksi itu hanya omong kosong Karena serikat pekerja Pertamina yang tak memiliki masa loyal Jadi paling banter cuma cuap-cuap di media dan pasang banner Sementara umat 212 juga tidak akan bisa turun ke jalan dengan alasan untuk menolak Ahok Karena aksi masa itu minimal harus punya dua faktor dukungan Yakni dana dan politik Kalaupun misalnya serikat pekerja Pertamina menyiapkan anggaran untuk biaya demo Tapi secara politik mereka tidak punya dukungan Siapa pihak oposisi pemerintah yang mau mengakomodir aksi tersebut? PKS bukan urusannya Partai tersebut hanya bisa main di isu agama Lalupan dan Demokrat belum berani menyatakan diri sebagai oposisi Apalagi Nasdem Sudah tunduk sebelum berani menyatakan diri oposisi Biasanya aksi-aksi semacam itu kan dipicu oleh politisi-politisi Gerindra Bahkan Prabowo sendiri sempat naik panggung dalam reuni 212 Sementara sekarang Secara politik sudah tidak ada lagi dukungan dari pihak-pihak oposisi Untuk mendukung gerakan aksi 212 Masuknya Prabowo ke dalam pemerintah Diberi karpet merah sebagai menteri pertahanan Juga pasti bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan Tujuannya jelas Meredam aksi-aksi serupa dan mendinginkan suasana Karena dari semua aksi dan kerusuhan Selalu ada unsur atau faktor Prabowo di belakangnya Orang-orang yang datang berdemo itu Kalau bukan karena merasa Prabowo lebih baik dari Jokowi Pasti karena merasa Prabowo ikut mendukung aksi yang mereka lakukan Itulah kenapa mereka turun ke jalan Sementara nasi bungkus dan amplop Hanyalah konsekuensi logis Atau sebuah kenisayaan Presiden Jokowi pasti sadar betul Bahwa pergerakan ekonomi Sentimen pasar Hingga citra Indonesia di mata investor Dapat dilihat dari stabilitas politiknya Kalau demo terus Rusuh terus Sekalipun itu bayaran atau digerakan Atau tanpa alasan yang jelas Tetap saja investor menilai Indonesia tidak kondusif Yang bisa dilihat oleh orang luar Hanya jumlah orang Dan kerusuhan yang tercipta Bukan alasan ataupun motivasinya Pertanyaannya sekarang Jika benar Ahok ditempatkan sebagai bos Di salah satu perusahaan PUMN Entah Pertamina PLN Atau Telkom sekalipun Apakah aksi umat 212 Tetap akan terlaksana Secara berjilid-jilid Ataukah akan ada kerusuhan-perusuhan baru Ini adalah ujian pertama Prabowo Selanjutnya kita akan melihat Apakah penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan Sudah sesuai dengan ekspektasi Presiden Yang mampu meredam aksi-aksi dan kerusuhan Ataukah sebenarnya Prabowo Tak punya kekuatan apa-apa Dalam mengendalikan umat 212 Sehingga posisi Menteri Pertahanan Yang diberikan oleh Presiden Adalah sebuah kesalahan Atau blunder Terima kasih telah menonton!